. Baru-baru ini, kejadian penganiayaan menjadi viral di sosial media Instagram. Video penganiayaan yang dilakukan tiga satpam kepada seorang pengayu becak ramai diperbincangkan. Video tersebut diunggah pada hari ini Minggu, tanggal 19 April tahun 2020, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang beredar terlihat ada tiga orang pria memarahi seorang pria parubaya. Satu di antara pria yang memakai kaus panjang hitam dan rompi hijau terlihat kesal hingga memaki dengan kata-kata kasar. Ia pun membawa tongkat kayu yang digunakan sebagai senjata untuk menggertak korban. Tampak dua pria lain yang memakai kaus bertuliskan security ikut memarahi pria parubaya. Bahkan pria yang mengenakan kaus berwarna biru sampai menendang korban. Suara rintihan dari korban yang menangis pun terdengar jelas di dalam video yang beredar. Pria parubaya itu menangis sembari mengatakan ia tidak mencuri. Saat dikonfirmasi Tribun News, Kapolsek Laweyan Kompol Ari Sumarwono membenarkan kejadian tersebut. Ia pun membenarkan peristiwa itu terjadi pada Jumat, tanggal 17 April tahun 2020, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di pelataran Museum Kerisolo. Rupanya kejadian tersebut bermula dari para satpam yang menduga ada tindak pencurian. Pasalnya mereka memerbuki pria parubaya itu masuk tanpa izin ke halaman Museum Kerisolo. Ia itu betul, kemarin ada laporan orang masuk ke pekarangan atau halaman Museum Kerisolo. Jadi satpam curiga takutnya pencurian karena situasi saat ini sedang rawan gangguan kamtip mas, ujar Kompol Ari kepada Tribun News, Minggu, tanggal 19 April tahun 2020. Ternyata pria parubaya itu berniat untuk buang air kecil hingga masuk ke dalam halaman Museum. Satpam menghubungi kami kalau ada orang masuk dicurigai sebagai pencuri. Setelah ada anggota patroli yang datang ke TKP, lalu betul ada, yang ternyata tukang becak. Katanya mau kencing, jelas Kompol Ari kepada Tribun News melalui sambungan telepon. Kompol Ari pun menuturkan kedua belah pihak sudah berdamai dan saling memaafkan.